Ahmad bin Uthman, nama ayahnya ini ya, merupakan pengrajin emas. Pengrajin emas maksudnya, dia bisa mengubah bongkahan-bongkahan dan kepingan-kepingan emas itu ya, menjadi perhiasan. Dimuat dan diurai dengan sangat tuntas oleh imam ulama yang akan kita bahas ini adalah bukunya Al-Kabair, Galaksi Dosa atau Dosa-Dosa Besar, sudah banyak terjemahan. Nah, siapa karirnya? Dia adalah Imam Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi, Az-Zahabi itu dalam bahasa Arab, Az-Zahab, itu artinya emas. Az-Zahab wal-Fidtoh, dalam bahasa Arab, emas dan perak. Imam Az-Zahabi, mengapa disebut dengan Az-Zahabi? Mengapa disebut dengan Az-Zahabi? Para ulama menjelaskan, Imam Az-Zahabi ini disebut atau dikenal dengan Az-Zahabi, karena ayahnya, ayahnya Ahmad bin Uthman, nama ayahnya ini ya, merupakan pengrajin emas. Pengrajin emas maksudnya, dia bisa mengubah bongkahan-bongkahan dan kepingan-kepingan emas itu ya, menjadi perhiasan. Entah cincin, entah kalung, atau kemudian gelang, persen-persen yang lain. Dan menjual benda-benda berharga tersebut. Sehingga, ayahnya itu sebenarnya yang dikenal dengan Az-Zahabi itu. Tukang emas. Tukang emas. Dan ini sempat dikeluti juga oleh ulama ini, oleh Imam Az-Zahabi ini ya, meneruskan ayahnya. Walaupun nama aslinya adalah ya, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Usman, bin Qaymas bin Abdullah, At-Turqamani. At-Turqamani. Kalimat At-Turqamani ya, karena dia masih berdarah Tur, apa ya, nama-nama tempat dia dilahirkan ya, Turkemenistan. Yang juga sedarah dengan orang-orang Turki, yang juga sedarah juga dengan orang-orang Muslim Uyghur di Xinjiang, Cina. Imam Az-Zahabi ini, al-Okumullah, beliau lahir di sebuah wilayah namanya Kafr Batna. Kafr Batna. Nah, di daerah inilah, intinya di daerah Damaskus inilah, Imam Az-Zahabi ini dilahirkan. Beliau dilahirkan pada tahun 673 Hijri ya, atau tahun 1274 Masih. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih.